Ketika kita dihadapkan dengan modernisasi, ada yang terkikis tanpa kita sadari. Ketika buku sudah terakinkan, maka jendela pun tak pernah terbuka. Cakrawala mulai menutup. Ketika adat istiadat sudah semakin terkikis, maka budaya kita mulai memudar, tergantikan oleh budaya luar. Tapi ternyata ada literasi yang memberikan harapan. Dengan adanya gelar baca buku, literasi menjadikan kita lebih memaknai hidup dengan ilmu pengetahuannya dalam membuka jendela dunia yang hampir terkunci. Dengan literasi, perlahan kita mulai tumbuh menjadi generasi yang maju, menjadi generasi yang mandiri. Literasi sains terdiri dari tiga aspek, yang pertama adalah konteks sains, yang kedua adalah proses sains, dan yang ketiga adalah konten sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena ilmiah. Tujuan akhir dari literasi sains adalah membentuk individu yang mampu menggunakan konsep sains, keterampilan, proses, dan nilai dalam membuat keputusan, terutama yang berhubungan dengan lingkungannya dan sesama makhluk hidup. Literasi memberikan kita pengetahuan tentang dunia global melalui digital, mengembangkan imajinasi untuk berkarya. Dengan adanya literasi digital ini, bisa memudahkan anak-anak dalam mengembangkan bakatnya di era digitalisasi. Contohnya, seperti mengirim video pembelajaran melalui aplikasi Kanfa atau aplikasi-aplikasi edukasi lainnya. Literasi finansial memberikan harapan untuk kita dapat meningkatkan tarap hidup yang berkualitas dan berkecukupan. Kami berinisiatif mendatangi para pedagang untuk menanyakan daya saing penjualan secara offline. Hasilnya, para pedagang mengeluhkan penjualannya yang menurun. Namun, dengan literasi, mereka berusaha menjualkan dagangannya secara online dan mengikuti perkembangan teknologi digital. Adanya literasi finansial memberikan keberagaman manfaat, terutama di bidang ekonomi, untuk meningkatkan tarap hidup yang lebih berkualitas. Dengan literasi, kita bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekolah kita. Ya, dengan literasi, kita harus mampu mengenalkan kekayaan Indonesia di mata dunia. Adat Lestari Oku Timur maju lebih mulia. Yakinlah, Oku Timur Sumatera Selatan maju lebih mulia dan untuk bersama. Ya, sebagai penggiat literasi, kita harus mampu mengoptimalkan program literasi sebagai tahap awal untuk menjadikan hidup yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masyarakat. Siapa lagi yang akan menjaga warisan budaya dan tradisi jika bukan kita semua? Ya, literasi menjadi solusinya memupuk asa yang hampir layu untuk tumbuh segar kembali. Ini, jingga kembali merona, memberikan harapan nyata bersama kita bisa kembali merajuk asa. Senja yang berwarna merah saga dan memukau netra. Open your eyes, open your heart, open your mindset, let's do it. Terima kasih telah menonton!